Intro Sejarah berdirinya Kabupaten Benyumas Kabupaten Benyumas berdiri pada tahun 1582 Tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi Atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriah Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Berda Kabupaten daerah tingkat 2 Benyumas nomor 2 tahun 1990 Keberadaan sejarah Kabupaten Benyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Gahiman Yang kemudian menjadi bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat Riwayat singkatnya diawali dari zaman pemerintahan Kesultanan Pajang di bawah Raja Sultan Hadiwijaya Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri atau kematian Adipati Wirasraba keempat Atau warga utama kesatu dikarenakan kesalahpahaman dari kanjeng Sultan pada waktu itu sehingga terjadi musibah pembunuhan di desa bener Kecamatan Lawano Kabupaten Purworejo Sewaktu Adipati Wirasraba dalam perjalanan pulang dari pisauanan ke Pajang dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya Maka Sultan Pajang memanggil putra Adipati Wirasraba namun tiada yang berani menghadap Kemudian salah satu diantaranya putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan Apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri dan apabila mendapatkan anugrah atau Kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati dan ternyata diberi anugrah di Wisuda menjadi Adipati Wirasraba keempat Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati warga utama kedua Kemudian sekembalinya dari Kesultanan Pajang atas kebesaran hatinya Dengan seizin Kanjang Sultan Bumi Kadipatan Wirasraba dibagi menjadi empat bagian diberikan kepada Iparnya Yang pertama, wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Yai Ngabai Wirayuda Yang kedua, wilayah Merden diberikan kepada Yai Ngabai Wirokusrumah Yang ketiga, wilayah Wirasraba diberikan kepada Yai Ngabai Wargawijaya Dan yang keempat, wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka hutan mangli dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipatan menjadi empat untuk para Iparnya, maka dijuluki Adipati Marapat Siapakah Raden Joko Kahiman itu? Raden Joko Kahiman adalah putra Raden Banyaksasoro Dengan ibu dari Pasir Luhur Raden Banyaksasoro adalah putra Raden Baribin seorang Pangeran Majapahit yang karena suatu fitnah, maka menghindar kepada jalan yang akhirnya didodohkan dengan Jiyah Ayu Ratu Pamakkas Putri Raja Banyaksasoro Sedangkan Nyibayaksasoro, ibu Raden Joko Kahiman adalah putri Adipati Banyak Galeh atau Mangku Bumi Kedua Dari Pasir Luhur semenjak kecil, Raden Joko Kahiman diasuh oleh Yai Sambarta atau Yai Ageng Merangi Dengan Nyai Ngeisah yaitu Putri Raden Maribin Yang Bungsu Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kahiman adalah merupakan Satria yang sangat luhur untuk bisa ditelateni oleh segenap warga Kabupaten Banyumas Khususnya karena mencerminkan Yaitu satu sifat alturistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri Dua merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon Tiga, pembangkit jiwa persatuan-kesatuan atau Majapahit, Galuh Pakuan dan Pacacaran Menjadi satu darah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya Dengan demikian tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Satria Chandra atau Surya sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah Bektining Manggala Tumataning Praja Artinya tahun 1582 Bila diartikan dengan kalimat adalah kebaktian dalam wujud kerja seseorang pimpinan Atau Manggala menghasilkan akan tertanya atau terbangunnya suatu pemerintahan Kisah Saka Guru dan Pemindahan Pendopo Sipanji Masyarakat Banyumas sangat mengenal Pendopo Sipanji Pendopo Kabupaten Banyumas yang sampai saat ini masih kokoh berdiri megah di kota Purwokerto dan menjadi ujer atau pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas hingga saat ini Pendopo Sipanji masih dikeramatkan Khususnya pada salah satu tiang sebelah barat yaitu Tokoh Guru atau tengah selalu diberi sesaji agar semua kegiatan yang berlanggu di Pendopo Sipanji dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan Kisah-kisah misteri sering terdengar dari Pendopo Sipanji yang diboyong dari kota Banyumas ke Purwokerto dengan memutar ke panturah tidak melewati sungai serayu Kabupaten Banyumas didirikan pada tahun 1852 oleh Kiai Adipati Warga Utama II yang juga disebut sebagai Bupati Banyumas dan dikenal sebagai Kiai Adipati Merapat Dalam perjalanan sejarah Adipati Yudongoro atau Bupati Banyumas keempat tahun 1708 sampai 1743 memindahkan pusat Kabupaten Banyumas agak ke sebelah timur dengan sekaligus membangun rumah Kabupaten berikut Pendopo yang dikenal dengan Pendopo Sipanji Dalam sejarahnya Pendopo Sipanji sering memunculkan keanehan dan cerita mistis Misalnya pada tanggal 21-23 Februari 1861 kota Banyumas dilanda banjir bandang atau Belambur Banyumas karena meluapnya sungai serayu Puluhan pengungsi berusaha menyelamatkan diri dengan menaik ke atas Pendopo Sipanji Setelah air bah surut ternyata Pendopo Sipanji tidak mengalami kerusakan atau perubahan sedikitpun pada keempat tiangnya Atau Sakaguru Posisi Pendopo juga tidak bergeser sedikitpun Padahal bangunan di sekitarnya roboh karena diterjang banjir setinggi lebih dari 3,5 meter Misteri lain ketika Pendopo akan dibangun semua sesepuh dan tokoh masyarakat Banyumas Supaya menyumbangkan talon Sakaguru Pendopo maupun bahan bangunan yang lain Semua tokoh masyarakat telah memenuhi permintaan Sang Adipati Kecuali Ki Ageng So Mawangi Sehingga ia dipanggil untuk menghadap Adipati Yudonegoro II Untuk dimintai keterangannya Ki Ageng So Mawangi menghadap memenuhi panggilan Sang Adipati Untuk menepus kesalahannya Pada saat itu pula Ia langsung menyerahkan Sakaguru Pendopo yang ia ciptakan dari tatal Dan potongan-potongan kayu yang berserahkan di sekitar komplek pembangunan itu Hal itu tidak disambut baik oleh Sang Adipati Bahkan dianggap suatu perbuatan yang pamer kedigaian Akibatnya ia malah dituduh akan menjongkek kawibawaan Atau mengambil alih kekuasaan Sang Adipati Atas tuduhan yang kurang adil itu Ki Ageng So Mawangi marah Segera meninggalkan Kadipaten tanpa pamit Sang Adipati sangat tersinggung dan menyuruh prajuritnya Untuk menangkap Ki Ageng So Mawangi Yang dianggap mengungkap krama atau membangkang itu Namun karena kesaktiannya ia dapat lolos dari upaya penangkapan Konon tongkat saktinya ditancapkan di suatu tempat Dan berubah wujud menyerupai Ki Ageng So Mawangi Sontak para prajurit menganiaya Ki Ageng Piruan Ki Ageng So Mawangi melanjutkan pelarian menyimpang dari jalan raya Menerobos melalui jalan setapak menuju padepokannya Yang sekarang dikenal dengan desa Somawangi Kedamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Desa di mana Ki Ageng So Mawangi menerobos untuk menghindari kejaran prajurit penyumas Kemudian diberi nama penerus Dengan demikian diketahui bahwa ada saat awal pembangunan Pendopo Si Panji sempat menimbulkan kontaran-ontaran tokoh banyumas itu Masyarakat banyumas mempercayai bahwasanya salah satu tiang utama Atau sakak guru pendopo Si Panji yang dikeramatkan Berasal dari hutan belantara di hulu sungai serayu Dari cerita yang berkembang Kayu yang telah digunakan sebagai tiang itu Ingin kembali lagi ke hutan yang sangat angker itu Sampai saat ini sakak guru yang masih kokoh itu Katanya ada penunggunya berupa sosok ular Dan seorang kakek berjenggot panjang Setelah ada penggabungan Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Purwokerto tahun 1936 Atau Praklarsa Atipati Arya Sudjiman Ganda Subroto Atau Bupati Banyumas ke-5 Pada bulan Januari 1937 Dari para sesepuh penyumas Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Maka pemindahan pendopo Si Panji yang keramat itu Tidak melewati sungai serayu Tetapi melewati pantai utara jawa Atau Pantura Semarang ke Barat Bumiayu Aji Parang Kemudian sampai ke Purwokerto Ada beberapa hal yang menjadikan pendopo Si Panji dipindah ke Purwokerto Ada sasmita bahwa Kelak kota Purwokerto akan maju pesat dan menjadi kota perdagangan dan pusat pemerintahan Pemindahan pendopo sebagai simbol pengakuan betapa kota Banyumas sulit berkembang Karena tidak ada jalur kereta api, lahan kota sempit, dan akses ke laur tidak berkembang Maka saat itu pun kota Banyumas sepi dan sulit berkembang Hal ini membuktikan apa yang diperkirakan oleh Bupati Sudjiman dan Dauhuproto itu benar Untuk mengenang kebesaran pendopo Si Panji Pemdeka Bupaten Banyumas telah membangun Dultikat Pendopo dibekas berdirinya pendopo Si Panji Namun tidak sesuai dengan aslinya bahkan terkesan lebih mewah dari pendopo Si Panji yang ada di Purwokerto Dari rangkaian sejarah ternyata sejak pembangunannya sudah ada aura mistis dan pertentangan dokoh Pernah menjadi pengungsian puluhan penduduk yang naik ke atas pendopo dan tidak ada kerusakan saat banjir bandang Perjalanan sejarah selanjutnya Pendopo yang keramat ini tidak mau melewati Sungai Serayu dan diarak lewat Semarang Hingga ke kota Purwokerto Suatu hal aneh yang sampai saat ini belum terkuat adalah alasan mengapa pemindahannya tidak boleh melewati Sungai Serayu Tetapi harus melewati ratusan kilometer memutar Jawa Tengah Dalam Kadipaten Di dalam komplek Kadipaten terdapat museum wayang Museum ini mengoleksi berbagai jenis wayang yang ada di Indonesia khususnya Jawa Museum ini merupakan salah satu tujuan wisata budaya Sekitar 300 meter di belakang pendopo terdapat kelenteng Goen Tekbio yang merupakan kelenteng tertua di Kabupaten Banyumas Keberadaan kelenteng ini turut melengkapi persona wisata religi di wilayah ini Adapun sumur mas yang menjadi objek jelajah kali ini terletak di bagian belakang dalam Kadipaten Desa Sudagaran kecamatan Banyumas atau sekitar 20 km dari Purwokerto pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Dari mana sumur mas inilah asal usul nama daerah Banyumas Atau air emas bahasa Jawa Sumur mas Sejauh ini tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana sumur mas itu dibuat Tidak ada bukti otentik yang menyebutkannya Berdasarkan tutur masyarakat sumur itu dipercaya sudah ada sebelum berdirinya Kabupaten Banyumas Uniknya sumur ini hanya berdiameter beberapa cm saja Diameternya tak sebanding dengan diameter sumur pada umumnya Sumur itu dibuat oleh orang-orang yang pertama kali menepati Banyumas Mereka membabat hutan untuk dijadikan hunian Mereka juga membuat sumur untuk keperluan sehari-hari Sejak itulah tempat ini ramai dihuni orang Mungkin pada masa itu air sumur mas hanya untuk keperluan biasa Tidak ada yang mengeramatkan Dulu memang ada cerita warna air sumur itu terlihat memancar seperti cahaya emas Warnanya bersinar kekuningan Bisa juga dulunya sumur itu merupakan sumur satu-satunya yang dimanfaatkan penduduk yang paling awal menempati Banyumas Atau mungkin mereka yang memanfaatkan air sumur itu memperoleh kegemilangan hidup, karir dan jabatan tinggi dan lain-lain Yang kemudian disimbolkan dengan istilah emas Lebih jauh dikatakan diameter sumur yang hanya beberapa cm ini menimbulkan pertanyaan bagaimana orang-orang di zaman dulu memanfaatkan air sumur ini Orang ini ingin menjadi wakil rakyat dan dia sudah tertilih dua kali Katanya sambil menunjuk salah satu nama diantara ribuan nama yang ada Lebih jauh dikatakan orang-orang terkenal atau publik figur yang datang baik itu politisi, artis dan lain-lain Biasanya tidak mau menulis buku tamu Tetapi Juru kunci cukup mengenali beberapa sosok tokoh publik tersebut karena sering melihatnya di televisi Dikisahkan sumur emas adalah sumur keramat meski begitu dia tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan sumur itu menjadi pilihan bagi orang-orang yang menginginkan karir dan jabatan Penambahan Kalibening dan sumur pesucen Makam Penambahan Kalibening yang sering disebut Makam Mbah Kalibening atau Makam Kalibening Merupakan makam Tua yang berada di perbuktian desa Dawhan di kecamatan dan kabupaten penyumas Tidak ditarik garis lurus, makam penambahan Kalibening ini berjarak sekitar 600 meter dari tepian kali serayu Sedikit ke atas dari makam penambahan Kalibening terdapat sumur pesucen yang airnya luar biasa bening tanpa celah Sumur pesucen sepertinya lebih tepat disebut sebagai umbul pesucen Karena merupakan mata air aktif yang airnya terus menerus keluar dan meluap melewati batas atas dindingnya Ada pula pendopot dan museum Kalibening yang pelatarannya menjadi tempat parkir ketika saya berkunjung Namun, museum Kalibening hanya dibuka sekali setahun pada saat bulan maulut Bertepatan dengan ritual damasan pusoko peninggalan panembahan Kalibening Berupa keris, tombak dan kayu berbentuk dan berukir naga Serta pusaka lainnya Parkir makam panembahan Kalibening berada sekitar 5 km dari alun-alun Banyumas Arah ke barat melewati makam Raten Joko Kaiman Sekitar 300 meter Belok ke kanan di pertigaan lalu ke kiri mengikuti jalan Jalan menanjak tajam sekitar 200 meter sebelum parkir Ketemu pertigaan 30 meter ke kiri adalah halaman parkir pendopo Lurus ke atas adalah terap-terapan undakan ke makam panembahan Kalibening Tepat sebelum tanjakan terakhir itu terdapat papan pengarah rumah kuncen makam panembahan Kalibening Setelah memberi tahu kuncen bernama Arja Semita yang ternyata umurnya sudah sepuh Pendopo tradisional cantik yang berada tepat di depan museum Kalibening Dengan 4 soko guru dan pilar-pilar penunjang Pada Belandar terdapat torehan aksara berbunyi Ke belat tapat Kapuroning Raja Atau ke belat 4 Kapurona Negeri Jika saja lantai pendopo yang kotor itu rajin dibersihkan Akan sangat nyaman untuk duduk atau perbahan di lantai pendopo Untuk meluruskan punggung Bangku satu-satunya yang ada di pendopo lebih sebagai meja Karena bisa patah jika diduduki Lama menunggu dan tidak bisa duduk nyaman di pendopo Saya pun melangkah lebih dulu ke pertikaan di bawah undakan Cungkup malam penembahan Kalibening juga terlihat sudah rentah dan terkesan agak umuh Jika saja tembok tempat penampel tulisan Mbah Kalibening itu dibongkar dan dibuat pendopo terbuka Seenggaknya diganti sirap dan tiang-tiangnya ditegakkan dengan baik Cungkup ini akan terlihat jauh lebih cantik karena bangunan utamanya sudah cukup bagus Hanya perlu dicat ulang Pohon besar tinggi dibelakang cungkup makam penembahan Kalibening Selain memberi ketetuhan dan penambahan satwa tempat ini Juga menguatkan aura magis makan Tentu bagi yang mempercayai atau yang bisa merasakannya Masih ada makam lain di komplek tersebut yang sudah kuno Diantaranya makam penembahan padang Serta sumur pesuten yang dikeramatkan yang disebut sebagai cikal bakal banyu emas Hari Sabtu Pahing Atau naas Traguti Sabtu Pahing ternyata menjadi awal berdirinya kabupaten banyu emas Bahkan dalam perjalanan sejarah banyu emas sampai saat ini diakini oleh sebagian warga banyu emas dan sekitarnya bahwa hari itu menjadi hari nas dan menghindari untuk berpergian jauh Mendirikan bangunan rumah Barang gawe atau sunatan mantu dan besan Juga keperluan besar lainnya seperti penyelenggaraan pilkades dan sebagainya Traguti yang sangat memilukan ini menimpa adipati warga utama ke satu Sepulangnya dari Kesultanan Pajang Traguti ini menjadi terminan betapa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam bertindak dan tidak hanya mendengar laporan sepihak Adipati warga utama satu beserta para pengiringnya dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang menempuh jalan pintas yang tidak bisa dilewati umum Itulah makanya Sultan sebenarnya para tumenggung melacak perjalanannya Lagipula pada kesempatan yang baik ini sang adipati memerlukan singgah ke beberapa demang dan lurah dari kadipaten yang dilewatinya Disinilah adipati banyak memperoleh pengalaman baru tentang pemerintahan pedesaan yang dapat diterapkan di kabupatennya Para demang dan lurah yang disinggahinya merasa sangat senang dan bangga Banyak diantaranya yang menyampaikan tanda penghormatan berupa sindera mata hasil kerajinan setempat Sementara itu, perjalanan pulang Ki Adipati telah menginjak hari ke-7 Hari Sabtu Pahing sampai di Desa Bener, Distrik Ambal Kabupaten Kebumen Menjelang sholat duhur, Ki Adipati beserta para pengiringnya singgah dan beristirahat di rumah salah seorang sahabatnya yang rumahnya terdiri atas rumah rindu Dan balai yang tidak searah dengan rumah rindu yang biasa disebut dengan balai malang atau balai bapang Kedatangan Ki Adipati diterima seisi rumah dengan sangat senang hati Jamuan makan siang segera dihidangkan Salah satu lauknya yaitu pindang banyak atau daging angsa yang dimasak dengan buah kucung atau luwak Selagi Ki Adipati beserta para pengiringnya menikmati jamuan makan siang, tiba-tiba datanglah tumenggung utusan Kanjeng Sultan Yang mengemban tugas untuk membunuh Ki Adipati Melihat Ki Adipati sedang menikmati hidangan, tumenggung pertama tidak sampai hati untuk membunuhnya Kuda daubang atau merah campur putih kesayangan Ki Adipati yang ditambatkan di bawah pohon sawo di sisi rumah meronta-ronta Seolah-olah mengetahui ada firasat buruk yang akan menimpa Ki Adipati Firasat buruk juga telah dirasakan juga oleh Ki Adipati Karena ada hal-hal aneh yang menyelimuti sekelilingnya Lebih-lebih ada seorang tumenggung yang menuju tempat dia beristirahat Tumenggung pertama sabar menunggu sampai Ki Adipati selesai makan Sementara itu dari kejauhan tampak olehnya seorang kawan tumenggung Memacu kudanya dengan cepat menuju ke arahnya sambil melambai-lambaikan tangannya seraya berseru Jangan bunuh Maka demi tugas Kanjeng Sultan Ki Adipati warga utama Kesatu yang sedang menikmati hidangan pindang banyak itu didikam dengan kris pusaka keraton pacang Semua yang ada di pendopok itu gegar dan gugup Adipati yang naas itu terjatuh dengan darah tegar mengalir dari dadanya Para pengiring dan pengawal tidak bisa berbuat banyak Ceritan dan isak tangis mengema di bala malang itu Mereka sadar bahwa tumenggung pembunuh itu membawa amanat Kanjeng Sultan Melawan tumenggung berarti melawan sang Prabu junjungannya Sementara Ki Adipati menahan sakit Para pengiring dan seisi rumah berusaha menyelamatkannya Tibalah tumenggung kedua menyaksikan peristiwa berdarah yang memilukan itu hampir saja tumenggung kedua jatuh pingsan Ia sangat berdosa karena gagal melaksanakan tugas walaupun ia tidak bersalah Bukankah tumenggung kedua telah memberi isyarat dan berteriak supaya Ki Adipati warga utama kesatu dibunuh Mengapa ia tidak memperhatikan isyarat itu atau mengapa ia menyalah artikan isyarat itu Kedua tumenggung saling berpelukan menangis Terharu dan sedih kepada para pengiring dan segenap keluarga tuan rumah kedua tumenggung Itu menjelaskan duduk persoalan peristiwa yang menyedihkan itu Ki Adipati sebenarnya tidak bersalah Pembunuhan itu menjadi tanggung jawab Kanjeng Sultan Hadi Wijaya sendiri Sebelum menghembuskan nafas terakhir Dengan serak dan tersendat-sendat Sempat meninggalkan pesan terakhir kepada keluarga Tiga yang ditinggalkan Aku Aku tidak tahu apa dosaku Kepada Kanjeng Sultan Anak cucuku jangan sampai mengalami naas seperti aku Ingat 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 Jangan sampai ada di antara anak cucuku yang berpergian pada hari sabto pahing Apalagi naik kuda dawuk bang Makan� desain yang banyak serta jangan membangun atau bertempat tinggal di rumah atau balai malang sama sekarang pesan ini oleh orang-orang yang berasal dari banyumas sekalipun bukan trakwi atibati warga utama ke-1 terutama oleh angkatan tua pesan ini masih sangat dipatuhi kalau tidak merasa terpaksa sekali mereka tidak akan berpergian pada hari Sabtu Pahing menjelang dini hari tibalah rombongan usungan jenazah di suatu pegunungan yang sebagian besar masih berupa hutan mereka beristirahat sambil menyalakan api unggun sekedar untuk mengurangi rasa dingin dan untuk menerangi lingkungan sekitarnya menjelang subuh mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan yang penuh duka itu sebagai kenang-kenangan tempat dimana mereka beristirahat ini diberi nama lawang awu atau perpatasan antara kabupaten banjarnegara dengan kebumen lepas duhur rombongan sudah sampai di Wirasobo yang disambut dengan isak tangis para putra para sentana dan para kerapat dekat almarhum rakyat Wirasobo menyambut dengan duka nestapa untuk beberapa jam jenazah disemayamkan di pendopo agung kabupaten untuk memberi kesempatan para kerapat dan rakyatnya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga dan penghormatan terakhir kepada almarhum berdasarkan keputusan musyawarah keluarga serta para pejabat kabupaten almarhumah dimakamkan di dukuh pengkiringan desa kelampok kabupaten banjarnegara di sebelah selatan sungai serayu di tembok makam kiadipati tertulis riwayat singkat wafatnya kiadipati dalam bahasa jawa sebagai berikut warga hutomo kesatu ing Wirasobo neng kaleres dintang setu pahing dipun sedani putusani pun Sultan Pajang tahun 1548 sampai 1586 pinuju lenggah wanton balik malang ting dosun bener distrik ambal jalaran kebakwa kelebatan pandakwa wawu saking seling serap kiadipati kagantos putra mantu doko kaiman ngagem asmo warga hutomo kedua maknanya dalam bahasa indonesia kiadipati warga hutomo kesatu pada hari sabtu pahing dipunuh oleh utusan Sultan Pajang atau Sultan Hadi Widaya yang memerintah antara tahun 1548 sampai 1586 ketika sayang berada di balai malang di desa bener kewedanan Ambal Kabupaten Kebumen karena dituduh telah berbuat salah tutuhan itu karena salah paham kiadipati diganti oleh putranya menantunya doko kaiman yang juga bernama warga hutomo kedua yang terkenal dengan sebutan kiadipati marapat makam adipati warga utama bahwa kesatu kini telah dibukar oleh penda kabupaten banjernegara dan para pencintanya disekitarnya telah dijadikan pekuburan umum yang dikeramatkan banyak orang pada setiap malam selasa dan jumat liwon makam banyak pengunjung yang bersemedi atau nyepi di dalam makam dengan berbagai ragam permohonan kepada suhan yang maha esa makam adipati warga utama kesatu ditata wirosoboh tetapi secara administratif di dalam kelompok kabupaten banjernegara tepatnya di desa pekiringan makam yang dikeramatkan ini juga banyak digunjung oleh pesyairah yang ingin mendapatkan berkan dan tujuan lain pada hari tertentu keramaian makam ini dapat dilihat dari pegunungannya kemenyan yang tegak dipakar seandainya Sultan Pajang Sultan Hadi Widjaya mau melakukan konfirmasi lebih dulu atas penuturan demang banyoreko prihal status rara Sokartiyah putri adipati wirosoboh yang dikatakan sudah bersuami dan tidak suci lagi tentunya tidak akan terjadi peristiwa tragis seperti itu penuturan sepihak itulah yang akhirnya membawa petaka bagi adipati wirosoboh sampai saat ini kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Sabtu Pahing bagi orang banyumas peristiwa tragis tersebut sangat diperhatikan agar jangan sampai menimpa anak cucu dan generasi mendatang sebagian masyarakat juga bertindak arif untuk tidak berlalu terpaku dengan hari Sabtu Pahing sebagai hari naas sejalan dengan penghayatan agama dan pandangan bahwa semua hari itu baik pohon tembaga dan banyumas pohon tembaga pohon tersebut di kabupaten Banyumas tinggal satu batang yakni berada di komplek makam tembaga desa Pegudan kecamatan Banyumas pohon itu umurnya sudah ratusan tahun dan berkaitan erat dengan lahirnya Kabupaten Banyumas sebab dari babet Banyumas yang dipakai sebagai salah satu pendukung untuk menepatkan hari jadi Kabupaten Banyumas pohon tembaga yang ditanam di dekat kali Banyumas merupakan pohon yang ditanam oleh adipati marapat ketika hijrah dari wirosoboh sesampai di sebuah kawasan yang disebut sebagai hutan mangli sang adipati menanam dan pohon yang disebut pohon tembaga pohon ini tampak seperti pohon biasa namun demikian bila Anda termati lebih dekat secara langsung pohon ini mempunyai warna yang khas coklat kekuningan layaknya dan logam tembaga pohon ini merupakan prasasti hidup sejarah Banyumas karena menurut babet dan cerita sejarah Banyumas dari sini titik tongak sejarah dimulainya atau dibangunnya Kabupaten Banyumas pohon ini terletak di daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas di hutan mangli daerah kejawar dan sekarang terletak di desa Kalisube Grumpul Mangli kecamatan Banyumas menurut penelitian maka hutan mangli daerah kejawar sebagai tempat pertama dibangunnya pusat pemerintahan adipati warga Utomo setelah meninggalkan Wirosobo menurut priwayat yang juga dipercayai masyarakat beliau menerima wisik supaya pergi ke suatu tempat tumbuhnya pohon tembaga di hutan mangli inilah diketemukan pohon tembaga yang dimaksud yaitu di sebelah timur pertemuan sungai Pasinggangan dan sungai Banyumas kemudian mulailah dibangun tempat tersebut sebagai pusat pemerintahan dengan dibiayai oleh yai panggih semuti kejawar ketika sedang sibuk-sibuknya membangun pusat pemerintahan itu kebetulan pada waktu itu ada sepatang kayu besar hanyut di sungai serayu pohon tersebut namanya pohon kayu emas yang setelah diteliti berasal dari desa Karangjambu atau Kabupaten Purbalingga sekarang sebelah timur Wirosobo Anehnya kayu tersebut terhenti di sungai serayu dekat lokasi pembangunan pusat pemerintahan adipati merapat tersentuh hatinya melihat kejadian tersebut kemudian terkenan untuk mengambil kayu emas tersebut untuk dijadikan sakakuru karena kayu itu namanya kayu emas dan hanyut terbawa air maka pusat pemerintahan yang dibangun ini kemudian diberi nama benyu emas atau perbatuan antara air dan kayu emas penamaan Curug Cipendok nama Curug Cipendok bermula dari legenda yang masih berkaitan dengan sejarah perang di Ponogoro perang ini merupakan perang lima tahun tahun ke 1825 sampai 1830 antara pangeran di Ponogoro melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda perang yang dimengenakan Belanda itu membuat seluruh wilayah kerajaan Surakarta termasuk wilayah Dulang Mas meliputi kedua, Magelang, Banyumas berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial perjanjian tersebut tertuang dalam perjanjian Dulang Mas salah satu wilayah Banyumas yaitu Aji Barang saat itu dipimpin oleh seorang wedana bernama Raden Ranusentiko pada saat itu diberi tugas untuk melakukan kerja roti berupa pembukaan hutan belantara di sekitar laren gunung selamat untuk dijadikan area perkebunan sudah 8 bulan lamanya beliau memimpin pembukaan hutan di laren gunung selamat namun belum juga mendapatkan hasil senantiasa terjadi keanehan pada saat pohon-pohon selesai didebang esoknya tumbuh lagi seperti semula seolah-olah seperti belum pernah didebang sama sekali kejadian ini terjadi berulang-ulang sehingga membuat bingung dan pusing Raden Ranusentiko karena baru kali ini menemukan permasalahan yang aneh maka kemudian Raden Ranusentiko berdoa dan bermohon kepada Tuhan dengan cara pertapa beberapa saat karena merasa belum mendapat petunjuk juga beliau kemudian menyudahi pertapanya sembari mengusir kegundahan dan mencari jalan keluar Raden Ranusentiko pergi memancing ikan di dekat air terjun di tengah-tengahnya memancing tiba-tiba beliau merasa kailnya seperti didarik-tarik oleh ikan yang besar sampai-sampai gagang pancingnya melengkung namun alangkah terkejutnya saat pancingnya didarik bukannya ikan yang didapat melainkan sebuah barang mirip cincin yang merupakan pendok atau cincin warangkah keris yang bersinar kuning keemasan ketika di dekatkan tiba-tiba Raden Ranusentiko bisa melihat banyak sekali makhluk halus yang berada di hutan yang telah ditebang habis mereka semua yang selama ini menggagalkan pekerjaan Raden Ranusentiko atas usulan Raden Santah seolah kepala pekerja air terjun di mana Raden Ranusentiko menemukan pendok keris dinamakan curug cipendok berasal dari kata curug yang berarti air terjun dan pendok atau warangkah keris Kesenian Tradisional Begalan Begalan atau rampok yang terdengar meneramkan dalam kebudayaan tradisional banyumas hanyalah merupakan nama kesenian yang bukan hanya menyajikan hiburan semata tetapi sudah menjadi sesaji ritual bagi masyarakat banyumas yang mempercayainya kesenian ini tumbuh di wilayah keresidenan banyumas atau banyumas kurbalingah banjar negara dan cilacap masyarakat banyumas yang kini bermuktim di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya masih mempercayai Begalan sebagai pelangkap upacara pernikahan Begalan umumnya dilaksanakan oleh pihak orang tua pengantin putri yang baru pertama kali melaksanakan atau barang gawe bisa disebut juga dengan hajatan maka tidak heran jika grup-grup kesenian Begalan lebih sering pentas di luar banyumas daripada di wilayah banyumas sendiri seni Begalan sudah ada sejak ratusan tahun silam sejarah seni Begalan yang berakar dari budaya banyumas telah mengalami pasang surut bahkan generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak mengerti seni atau budaya sama sekali dengan kesenian Begalan ada beberapa versi seni Begalan namun yang banyak ditulis dalam sejarah dan riwayat banyumas menyatakan bahwa seni Begalan ada sejak zaman Adipati Wirosobo yang ketika itu mengawinkan anak putri yang bernama Dewi Sukesi dengan putri sulung dari Adipati Banyumas yang berbama Pangeran Kirta Kencono ada yang menyebut terjadi pada abad ke-19 dari perkembangan dan pasang surutnya seni Begalan diketahui bahwa Begalan adalah suatu jenis kesenian yang merupakan rangkaian upacara perkawinan di daerah banyumas dan sekitarnya biasanya dilakukan apabila pasangan pengantin berdiri dari anak fungsu dan anak sulung terutama kalau yang fungsu atau sulung dari pihak perempuan menurut kepercayaan masyarakat banyumas seni Begalan merupakan syarat atau kerenah yang harus dilakukan apabila menjedohkan anaknya merupakan syarat yang penting sebagian masyarakat banyumas juga ada yang berpendirian tidak setiap mengawinkan anaknya harus menggelar seni Begalan ada keyakinan Begalan juga mirip perwatan seni Begalan bukan semata-mata merupakan suatu hiburan atau pertunjukan belaka sebab dalam aksi dan dialognya berisi ajaran atau tuntunan dan ular-ular yang ditunjukkan kepada mempelai berdua sarana Begalan seperti ilir, ukusan, kendil, padi serta berbagai peralatan dapur lainnya mengandung makna tertentu biasanya para pelaku Begalan menjelaskan makna perlayanan Begalan satu persatu yang semuanya mengandung permohonan atau doa kepada Sang Maha Kuasa agar mempelai berdua dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sakina waromah dan mawahda yang dalam bahasa Begalan disebut keluarga langgeng atau kaya mimilan mintuna nganti kakean-kakean ninan-ninan pada mulanya pelaku seni Begalan tidak dibayar bahkan lebih cenderung menolong semata-mata merupakan tradisi ruatan agar upacara pernikahan dapat berjalan lancar keturunan warga Benyumas yang ada di luar daerah bahkan harus bersusah payah mencari grup Begalan yang berlualitas dari kebiasaan ditangkap inilah yang kemudian seni Begalan masuk ke Rahan Entertainment dan memasang tarif yang cukup besar dalam setiap pementasan Begalan berasal dari kata Begal dan akhiran artinya perampasan atau tindak perampokan di tengah jalan maka kesenian Begalan adalah suatu atraksi yang menggambarkan seseorang yang sedang membawa barang bawaan kebutuhan hidup kemudian dirampok di tengah jalan dengan diiringi gending-gending khas Benyumas mereka melakukan duak serta pesan moral yang diselangi banyolan, sindiran, sekaligus petuah kepada para penontonnya gending yang dipilih biasanya bernada dinamis dana suasana ruang untuk menghidupkan suasana ketika suara gending berhenti mulailah para pembegal memperkenalkan diri dan terjadi dialog seperti layaknya tukang begal maka ada adegan pertengkaran dan adung mulut sambil menjelaskan arti dan makna barang bawaan yang semuanya dikemas dalam berenong kepang atau semacam pikulan masyarakat yang menonton biasanya mengharapkan momentum berebut benda yang ada di berenong kepang mereka percaya jika dapat merebut atau mendapatkan benda-benda begalan akan mendapat berkah dalam perkembangannya seni begalan dianggap bertentangan dengan agama islam karena jika tujuan hanya untuk mengusir roh jahat maka lebih afdol jika cukup dengan membaca doa bersama agar memulai berdua dapat selamat dan bahagia perkembangan lebih lanjut begalan semakin surut peminatnya seiring dengan perubahan zaman untuk melestarikan seni tradisional ini dinas kebudayaan dan pariwisata belum lama ini telah menyelanggarakan seminar tentang begalan din butpar juga terus menggali melestarikan mewujudkan benyumas sebagai kawasan sagar budaya agar generasi muda dapat lebih tertarik memahami seni begalan tidak hanya sebatas kerenah dalam upacara pernikahan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih